Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel 3 Lagi Channel inspirasi dan informasi Jangan lupa like, subscribe, dan share Channel kami, channel 3 Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat 3 Lagi Kali ini kita membahas tentang Abdeling Ogan Kumring Ulu Kabupaten Ogan Kumring Ulu Dalam berkas sejarah Banyak yang tidak tahu bahwa Batu Raja merupakan kota kecil Dengan penuh sejarah masa lalu Mulai dengan kota Batu Raja sendiri Dengan stasiun kereta apinya Kawasan Sepancar Kawasan Ulu Oga Kawasan Lubuk Batang Bahkan kawasan Lubuk Rukam Yang merupakan salah satu lokasi tanam paksa Oleh kolonial Belanda Jauh sebelum Indonesia di Jujur Belanda Nama Batu Raja sudah ada Secara resmi Belanda memasuki kawasan Sumatera Bahkan Batu Raja tidak luput dari pendudukan Belanda Dahulu Belanda masuk Batu Raja Dari Lampung Ranau Dan Palembang Alasan Belanda ingin menguasai Batu Raja Kala itu Sebagian besar Ogan Kumring Ulu Karena lahannya yang sumbur Kawasan Beritang Oko Timur saat ini Menjadi salah satu lokasi tanam paksa oleh Belanda Yaitu Padi Untuk memenuhi kebutuhan pangan Belanda Kemudian Kawasan Ranau Sebagai pusat perkebunan teh Di Ogan Kumring Ulu Kala itu Sipatuhu Ranau Menjadi pusat perkebunan Dan pengolahan kopi Kala itu Dan Gunung Raya Sebagai perkebunan lada Dan hasil perkebunan lainnya Batu Raja sendiri Belanda ingin menguasainya Karena ingin menguasai minyak bumi Serta perkebunan sawit yang begitu luas Namun Yang Anda harus ketahui Keinginan Belanda menguasai Ogan Kumring Ulu Dan sekitarnya Karena posisinya yang strategis Sehingga Belanda menjadikan Oko sebagai up the link Pada tahun 1825 Keresidenan Palembang terbentuk Kala itu Palembang masih dipimpin oleh Satu residen Yaitu Keresidenan Palembang Karena luasnya daerah ini Akhirnya tanggal 13 Juni 1864 Keresidenan Palembang Dibagi menjadi Sembilan up the link Salah satunya Up the link Kumring Ulu Ogan Ulu Dan Enim Terbagi dalam beberapa Under up the link Yaitu Under up the link Ogan Ulu Dan Enim Serta under up the link Kumring Ulu Pada tahun 1872 Up the link Bikir sederianan Palembang Dipadatkan menjadi 7 up the link Dan kemudian pada tahun 1878 Dipadatkan lagi menjadi 6 up the link Dimana Palembang tidak Bersatus up the link Melainkan menjadi Distrik Seberang Ulu Dan seberang ilir Pada tahun 1907 Up the link Di kesederianan Palembang Dipadatkan lagi Menjadi 4 up the link Dan salah satunya Up the link Ogan Ulu Dan Kumring Dengan ibu kotanya Batu Raja Yang terbagi dalam beberapa Under up the link Yaitu under up the link Ogan Ulu Yang berkedudukan Di Lubu Batang Under up the link Kumring Ulu Yang ada di Martapura Under up the link Muala II Yang berkedudukan Di Muala II Belanda Kala itu menetapkan Lubu Batang Sebagai ibu kota Under up the link Ogan Ulu Pada tahun 1907 Namun Kembali berubah Menjadi batu Raja Sebagai ibu kota Under up the link Pada tahun 1930 Up the link Di kesederianan Palembang Dipadatkan lagi Menjadi 3 up the link Saja Ada pun Pembagian up the link Dan under up the link Tersebut Salah satunya Up the link Ogan Kumring Ulu Di bawah Seorang asisten residen Yang berkedudukan Di Batu Raja Membawahi Beberapa Under up the link Yaitu Under up the link Ogan Ulu Di bawah Seorang konseler Yang berkedudukan Di Batu Raja Terdiri dari Beberapa marga Yaitu Temengungan Lewu Batang Semakrian Proatin 4 suku 1 Aji Ngabehi 4 Semidang Alun 2 Suku 3 Lubai Suku 2 Bindu Langit Lawang Kulon Rembang Kapak Tengah Dan Sosoh Buai Rayab Under up the link Moradua Di bawah Seorang konseler Yang berkedudukan Di Moradua Terdiri dari Beberapa marga Yaitu Ranau Kisam Tengah Suku 1 Makaka Ulu Kisam Hulu Makaka Hilir Kisam Tengah Suku 2 Gunung 3 Kisam Hilir Blambangan Bayrunjung Buayur Aji Dan Kiwi Seraya Kemudian Under up the link Kombring Ulu Di bawah Seorang konseler Yang berkedudukan Di Martapura Terdiri dari Beberapa marga Yaitu Semenawai Suku 1 Paku Sengkunyit Semenawai Suku 2 Bunga Mayang Semenawai Suku 3 Buai Pemaca Madang Suku 1 Buai Madang Buai Pemuka Peliung Lengkiti Lengkayap Madang Suku 2 Buai Pemuka Bangsa Raja Dan Marga Belitang Di awal kemerdekaan Pada tahun 1947 Daerah tersebut Ditetapkan menjadi Seerah otonom Yang meliputi Tiga Under Abdelink Under Abdelink Ogan Kumring Ulu Dengan Ibu Kota Batu Raja Under Abdelink Kumring Ulu Dengan Ibu Kota Martapura Under Abdelink Makakau Dan Ranau Dengan Ibu Kota Muara II Pada tahun 1950 Terjadi Pembubaran negara Bagian Sumatera Selatan Melalui Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 1950 Selanjutnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Kembali dibentuk Kabupaten Ogan Kumring Ulu Dengan Ibu Kota Batu Raja Setelah 15 tahun Berjalan Sistem pemerintahan Mengalami perubahan Yang sangat mendasar Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Di Daerah Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Yang menghapuskan Sistem Pemerintahan Marga Maka Berdasarkan Kedua Undang-Undang Tersebut Kabupaten Ogang Kumring Ulu Dibagi Menjadi Tiga Wilayah Pembantu Bupati Yaitu Satu Pembantu Bupati Wilayah Satu Kewedanaan Batu Raja Dengan Ibu Kota Lebuk Batang Dua Pembantu Bupati Wilayah Dua Eks Kewedanaan Komring Ulu Dengan Ibu Kota Martapura Tiga Pembantu Bupati Wilayah Tiga Eks Kewedanaan Marga Dua Dengan Ibu Kota Muara Dua Pada tahun 2004 Terjadi Tuntutan Pemekaran Dari Eks Kewedanaan Marga Dua Dan Martapura Dan Pada tahun 2004 Kabupaten Oku Timur Dan Kabupaten Oku Selatan Memisahkan Diri Dari Kabupaten Oku Sejak itulah Logo Kabupaten Oku Berubah Kini Usia Kabupaten Oku 111 Tahun Di Tahun 2021 Mendatang Namun Sebenarnya Usia Kabupaten Oku Sudah Berusia 150 Tahun Jika Nama Ogan Komring Ulu Muncul Pada 13 Juni 18 1964 Berdasarkan Catatan Resmi Kolonial Belanda Stad 19 06 Nomor 466 Dan 19 07 Nomor 528 Itu tadi segelintir cerita Tentang Kabupaten Oku Dalam Berkas Sejarah Kedepan Kita akan Membahas Tentang Under Abdeling Komring Ulu Yang Menguasai Marga Marga Termasuk Kejak Kolonial Di Belita Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Video Kami Biar Anda Mendapatkan Informasi Yang Bermutu Dari Kami Terima